Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam kebajikan Yang saya hormati Para Menteri Koordinator Para Menteri Kepala Lembaga Tubadan Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kebosian Republik Indonesia Para Kepala Daerah Bersuruh unsur Warkopinta Kena fadirin sekalian yang berbahagia Tentunya pertama-tama Mari kita panjatkan puji dan syukur Kira Allah SWT Kena atas izinnya kita dapat berpul Di tempat ini Tadi disampaikan oleh Pak Menko berdua Kemudian Pak Ate Bahwa korupsi di Indonesia Betul-betul telah memperhatinkan Bahkan setiap saat Setiap waktu Bapak Presiden selalu menyampaikan Bahwa kebocoran yang terjadi Adalah hampir bahkan lebih dari 30% dari anggaran Bahkan Pak Kepala BPK barusan Yang tertib betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya 9% Artinya Yang 91% Masih insya Allah Dan itu adalah Saya harapkan dengan teman semua Yang apa yang disampaikan oleh Pak Ateh Tolong Tindak lanjuti Benahi Dan tentunya pembenahan Kami di Kejaksaan Punya unsur yang bisa membantu teman-teman Baik itu berupa pendampingan Baik itu Legal audit Dan banyak hal-hal yang bisa Kami berikan pendampingan Untuk teman-teman di pemerintah daerah Kemudian Presiden dengan fokusnya Kepada Pemberatas korupsi Di dalam Astatsita Poin 7 Menyampaikan Penguatan reformasi politik hukum Dan birokrasi Serta memperkuat Pencegahan Dan pemberatasan korupsi Benar juga Tadi disampaikan Korupsi Dari tahun ke tahun Bahkan semakin tambah Dan itu-itu juga 20 tahun yang lalu Kata Pak Ateh Itu-itu juga Begitu-begitu juga Bahkan saya mungkin dekit Berlainan pendapatnya Zaman sentralisasi Korupsi hanya di segi tiga itu saja Sekarang Dengan otonomi Ada penyebaran korupsi Sekarang mulai dari kepala desa Pemerintahan terendah Sampai terus ke atas Korupsi sudah menjamur disitu Walaupun saya sering menyampaikan Untuk penanganan Korupsi untuk tetap hati-hati Terutama yang menyangkut Kepala daerah Yang menyangkut Unsur kepala desa Kepala desa itu adalah Suatu badan Suatu Pemerintahan yang terendah Dimana Pimpinannya Yaitu kepala desa Dipilih dari masyarakat Dan masyarakat itu plural Tidak Yang berpengetahuan saja Bahkan mohon izin Dari orang-orang yang Pengetahuannya masih rendah Kemudian jadi Dia dipilih oleh masyarakat Menjadi kepala desa Kepala desa Kemudian yang tadinya Tidak pernah Mengelola keuangan Tiba-tiba diberi kesempatan Untuk mengelola keuangan Sekitar 1-2 miliar Dalam setahun Ini adalah tugas berat Bagi mereka Karena mereka harus Mempertanggungjawabkan Sistem Keuangan Pemerintah Inilah Menjawabkan kebocoran-kebocoran Itu terjadi Karena dia tidak Mengerti apa yang harus Dia lakukan Setelah menerima uang itu Dan itu yang saya Sampaikan pada Para jaksa di daerah Untuk hati-hati Menanganinya Dan Tentunya Saya juga ingin Menyampaikan Pada teman-teman semua Bahwa Para korupsi ini Tolong Untuk para kajari Hati-hati Lakukan Penindakan Dan setelah penindakan Berikan Mereka Perbaikan sistemnya Kena juga Sampai Dari tahun ke tahun Korupsi yang terjadi Adalah Tetap itu-itu aja Kalau kita tidak Merubah Dan memperbaiki Sistem yang ada Dan itu akan terjadi Menjerat kita semua Saya minta Para kajari Setelah kalian Melakukan Pemberkasan Kalian melakukan Persidangan Setelah Perputusan Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah daerah Setempat Lakukan Perbaikan sistemnya Dan sistem-sistem itu Jangan sampai terulang Kajari Kajari Sanggup Lakukan itu Dan Apabila Kalian Tidak memperhatikan Apa yang saya sampaikan Kalian justru Yang saya akan tindak Kemudian Juga ingin Kesadaran Teman-teman Kita semua Terutama Teman-teman Di daerah Bahwa kami Bukan mencari Kesalahan-kesalahan Sehingga Teman-teman Di daerah Menjadi Objek kami Kami tidak Menginginkan itu Tetapi yang Kami inginkan Adalah Mari Cintai Cintai Adalah Negara yang Paling korup Saya yakin Kita masih Punya harga diri Dan Dari mana Kita memulai Pemberatasan korupsi Pemberatasan korupsi Kita mulai Kita jangan Bertiwori Tapi mulai Dari kita Diri sendiri Seorang pimpinan Di daerah Atau dimanapun Seorang pimpinan Unit kerja Kalau Pimpinannya Bersih Yakinlah Anak buah Kalian Akan takut Melakukan Perbuatan tercelak Tapi Kalau Pimpinan Unit kerjanya Korup Di bawah Adalah rampok Ingat itu Untuk itu Ingat Mari Kita Memberatas korupsi Dari Diri Sendiri Pak Presiden Menyampaikan Bahwa Busuknya Ikan Itu dimulai Dari kepala Artinya Kalau Kepalanya Bersih Insya Allah Sampai Ujungnya Juga bersih Dan untuk itu Mari kita Bersama-sama Untuk Menjadilah Pimpinan Yang baik Jujur Berintegritas Dan tentunya Apabila Ada Perbuatan korupsi Apabila Kepala unit kerjanya Tidak pernah Melakukan itu Kepala unit kerjanya Adalah Jujur Integritas Saya Saya Yakin Saya Yakin Yakinnya Apabila Anak buah Kita Melakukan Perbuatan Tercera Korupsi Yakin Bahwa Pimpinan Akan Menindak Secara Tegas Tetapi Bila Pimpinannya Juga Adalah Korup Dia Tidak Akan Mau Dan Tidak Akan Mampu Untuk Menindak Anggotanya Saya Sampaikan Pada Teman-teman Pada Waktu Lima Tahun Lalu Saya Masuk Di Kabinet Satu Hal Yang Saya Selalu Ingat Untuk Membersihkan Halaman Diperlukan Sapu Yang Bersih Apa yang Saya Lakukan Saya Bersih Bersih Dulu Di Kejaksaan Walaupun Jujur Sampai Saat Ini Juga Masih Ada Aja Jaksa Yang Masih Nakal Kita Akui Kita Akui Masih Ada Jaksa Nakal Tetapi Persentasinya Mulai Menurun Dan Saya Harapkan Kalian Ada Sebagai Sapu Para Jaksa Bersihkan Diri Dirimu Sendiri Berikan Contoh Kebahan Itu Silain Bahwa Kalian Adalah Pendengah Hukum Yang Diharapkan Oleh Masyarakat Koordinasi Yang Baik Dengan Para Pendengah Hukum Koordinasi Baik Dengan Pemerintah Daerah Dan Bersama Sama Kita Memujudkan Cita-cita Kita Menjadi Indonesia Yang Bersih